Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular, salam setopi, salam sedar Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia, ingat senapan angin Ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 Di CVA Sodor Oke teman-teman Di video kali ini, kita akan menjelaskan tentang spek dan juga rekomendasi Dari 2 unit senapan angin Boca Predator Semi CNC ini teman-teman Nah ini yang lagi tucik gudang Nah kemarin masih ada yang bertanya-tanya Bedanya Bumbara dengan Bara Kuda X itu dari segi apanya mas? Nah ini nanti kita akan sedikit bahas tentang speknya Dan juga perbedaannya itu dari segi apa? Seperti itu ya teman-teman Oke lanjut, kita sebelum bahas tentang spek-speknya Kita jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Seperti dahulu ya teman-teman Kalau untuk tes akurasi Bumbara atau Bara Kuda X Ada di video sebelum ini ya teman-teman Jadi sudah ada videonya sebelum bulan-bulan ini lah Bulan-bulan kemarin sudah ada video tes akurasi dari unit senapan angin Bara Kuda X sama Bumbara ini ya Oke teman-teman lanjut, kita bahas tentang spek-speknya berikut ini Oke teman-teman, ini kita bahas unit yang pertama Yaitu adalah unit senapan angin Boca Predator Bara Kuda X Mantep banget ya teman-teman Ini rekomendasi harga cukup 3 jutaan saja Harganya beda ada 250 ribuan ya Bumbara sama ini Predator Bara Kuda X ini Mantep banget Oke sekali ya teman-teman Jadi makanya pada bertanya-tanya teman-teman Bedanya Bara Kuda X sama Bumbara itu dari segi apa mas? Nah ini bedanya Bumbara sama Bara Kuda X Itu dari segi powernya teman-teman Jadi powernya kalau yang ini Bara Kuda X Cocoknya itu buat buru-buru long range Dari 50 sampai 60 meter Buru-burunya hewan-hewan seperti tupai Atau burung-burung Nah itu cocok sekali pakai Predator Bara Kuda X ini Soalnya powernya ini udah di setel dengan setelan yang cocok banget Buat long range yang untuk burung-burung kecil-kecil Hewan yang kecil-kecil itu cocok sekali untuk unit senapan angin Boca Predator Bara Kuda X ini teman-teman Untuk akurasi Predator Bumbara sama Predator Bara Kuda X ini Sama jarak ideal bisa 50 sampai 60 meter Seperti itu ya teman-teman Jadi memang bedanya powernya agak lebih keras Bumbara Bumbara itu cocoknya buat big game Kalau yang Bara Kuda X ini cocoknya buat berburu Ya seperti hama burung Tupai Terus musang Nah itu cocok sekali Buat big game pun juga cocok Ya teman-teman untuk big game Jari 30-40 meter juga cocok Seperti buruan babi Nah itu cocok sekali Meskipun pakai kalibur 4,5 mm ya teman-teman Nah ini masih menggunakan kalibur 4,5 mm Tapi kalau buat berburu sama babi Tenang saja Pasti mati kalau kena area fatalnya Seperti mata, hidung, kepala Atau area intimnya pun pasti mati Untuk peluru yang cocok Predator Bara Kuda X ini Dia udah menggunakan peluru Hercules Larasnya ini Menggunakan laras tatar CV Asodore Dengan merek XXX ya teman-teman Jadi ini banyak dari baja OD13 Alur 12 Panjangnya 60 cm Mantap banget Oke sekali ya teman-teman Nah ini larasnya standar Jarak ideal 50-60 meter Groping rapat Nah untuk skill Anda Untuk jarak segitu Ya tergantung skill Anda ya teman-teman Nah kalau skill Anda mumpuni Pasti kena Maupun lebih jaraknya Pasti kena Nah seperti itu ya teman-teman Nah untuk skill yang mumpuni Tahu mengira-ngira anginnya itu Aranya kemana Dan juga angin Akan berhenti itu Nah seperti itu Pokoknya harus mengira-ngira Jaraknya pun juga seperti itu Kata-kata Dari para sniper Seperti itu teman-teman Nah untuk larasnya Ini juga sudah dilapisi dengan serobong Serobong OD20 Mantap banget Ini laras juga sudah terlindungi banget Meskipun harga cuci kudang Tapi garansinya tetap kita ada Nah meskipun harga cuci kudang 3.150.000 Tetap ada garansinya Garansi akurasi 1 minggu Garansi tabung 2 bulan Seperti itu ya teman-teman Untuk garansi tabung Maaf 2 minggu Bukan 2 bulan Garansi akurasi 1 minggu Garansi tabung 2 minggu Seperti itu ya teman-teman Mantap banget Oke sekali Meskipun harganya cuci kudang Tapi tenang saja Garansinya tetap kita ada Ya teman-teman Oke sekali Mantap banget Oke Untuk merawat larasnya ya teman-teman Kalian Yang pertama Jangan digontak-ganti untuk pelurunya Yang kedua Kalian bisa isi dengan minyak sayur atau oli Dari depan Biar sampai belakang Biar kalau ada kotoran di dalam Itu biar keluar Nanti ditembakkan Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Nanti ada buku panduannya juga Untuk merawat larasnya Dan juga tabungnya Untuk tabung ini Menggunakan tabung Venom Tabung 500 cc Kapasitas aman anginnya Di 2700-2800 PSI Mantap banget ya teman-teman Ini pakai tabung Venom Tabung bocap 500 cc Oke sekali Mantap banget Untuk tabungnya ini Biar awet ya teman-teman Jangan sampai kehabisan angin Minimal habis ditembakkan itu Disisain angin 1500 Atau 1000 PSI ya teman-teman Untuk melihat tekanan anginnya Nah ini ada manometernya Ada di sebelah kiri ya teman-teman Nah ini melihat manometer Ada di sebelah kiri Untuk pengisian anginnya Ada di sebelah kanan Nah ini pengisian anginnya Ada di sebelah kanan Dia udah gunakan mini kupeler Jadi tinggal dicolokkan saja Ke selang pompanya Mantap banget Seperti itu ya teman-teman Oke nah untuk chambernya Ini yang sering ditanyakan Chambernya pakai chamber Dural seri 6 Pembuatan semi CNC Dalemannya masih menggunakan Daleman baja Nah ini dalemannya masih menggunakan baja Pairnya menggunakan Perstatus CV asudor Tapi kerasnya Jangan dianggap remeh Nah seperti ini Suara powernya Mantap banget Oke sekali Nyaring keras renyah Nah ini cocok sekali Buat berburu yang Longreng-longreng Jarak 50-60 meter Mantap banget Oke sekali Nah untuk tarikannya Udah gunakan tarikan seat lever Bisa magajin Dan juga bisa single shoot Mantap banget ya teman-teman Ini magajin nanti Disetel dari sini Single shoot Sudah tertancapkan Di sini juga Mantap banget Oke sekali Untuk peletakan Cancel kokang Ada di sebelah kiri ya teman-teman Nah ini di embernya Kelihatan pakai ember baja ya teman-teman Nah ini Bisa cancel kokangnya Di sebelah kiri sini Mantap banget Oke sekali Untuk triggernya Udah gunakan trigger match Udah ada safety triggernya juga Nah ini safety trigger Ada di sebelah triggernya Kalau didorong ke kanan Dia otomatis kunci Kalau didorong ke kiri Dia normal lagi Mantap banget Oke sekali Untuk setelan power Biar mau full power Bisa Mau setelan iri juga bisa Nah ini Kalau pengen full power Diputar saja ke sebelah kanan Kalau pengen agak iri Diputar saja ke sebelah kiri Untuk popornya ya teman-teman Ini popor predator Barakuda X Ini belum popor lipat ya Nah ini masih menggunakan popor GTR Bisa maju Dan juga bisa mundur Mantap banget Oke sekali Untuk hand gripnya Ini udah menggunakan hand grip Orica Red Jadi ini Mudah sekali Enak sekali Buat dipakai ya teman-teman Nyaman pokoknya Oke sekali Mantap banget Untuk di bawah sini pun Juga ada fungsinya Nah ini Ada fungsinya teman-teman Bisa dipakaiin real bipod Nah ini bipod Bisa langsung dipasang Soalnya ini udah dibuatin Real Untuk pemasangan bipodnya Mantap banget Di bawah sini pun Juga udah ada pegangan Segitiga Seperti ini Oke Seperti itu Untuk spek Detail dari Uni Senapan Angin Boca Predator Barakuda X ya teman-teman Jadi Intinya Untuk bedanya dengan Predator Bumbara Nah itu dari segi powernya Kalau Bumbara itu Cocoknya buat bikin Kalau Predator Barakuda X Cocoknya buat Berburu loreng Hewan burung Tupai Atau sejenis ya Seperti itu ya teman-teman Oke Untuk harganya Predator Barakuda X ini Kita banderol di harga Cukup cuci gudang Kali ini Sampai akhir bulan Tanggal 31 Nah 31 Oktober nanti ya teman-teman Udah selesai cuci gudangnya Untuk harganya Kita banderol di harga Cukup 3.150.000 rupiah Bonusnya udah Dapet bonus tas Tali sadang Gantuan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama STKS pun Juga ada Nanti Perdamnya udah Disetel dari sini Magajin juga udah Kita setel dari sini Kalau yang pengen Magajin No macet-macet Tambah magajin CNC Juga bisa Tambah 100.000 Kalau magajin bonus Memang magajin yang murah Tapi udah Kita setel dari sini juga Tapi kalau yang pengen No macet-macet Tambah 100.000 Kalian udah dapet Magajin CNC Mantep banget Seperti itu Teman-teman Untuk Prosedur Untuk pengiriman kita Sebelum pengiriman Kita tes akurasinya dulu Kita videokan Kita kirim videonya Lewat WA Seperti itu ya teman-teman Kalau pengen lihat videonya Kalau saya kelupaan Bisa Cek ada di Youtube Tes akurasi CVS Odor Nah disitu Semua kawan-kawan Yang pesen ada di CVS Odor Kami tes Dan juga kami Masukkan Di Youtube Tes akurasi CVS Odor Seperti itu ya teman-teman Oke Dinyat-ingat Untuk harga Predator Barakuda X ini Kita banderol Di harga cukup 3.150.000 Buruan teman-teman Sebelum barangnya kehabisan Stok ready Chambernya Tinggal chamber Warna merah Mantap banget Seperti itu Nah itu Sedikit penjelasan Dari Uni Senapan Angin Bocap Predator Barakuda X Nah sekarang Kita lanjut ke Yang Predator Bumbaranya Teman-teman Nah ini Untuk Predator Bumbara Harganya beda 200.000 ya teman-teman Nah barganya Untuk Uni Senapan Angin Predator Bumbara ini Kita banderol Di harga cukup 3.200.000 250.000 Rupiah Mantap banget Untuk harga segitu Kalian udah dapat Bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tas Magajin Perdam Sama STKS Sama ya teman-teman Untuk bonusnya Nah untuk bedanya Tadi Nah yang ini Predator Bumbara ini Untuk Powernya Memang agak lebih gede Lebih besar Nah makanya Harganya agak beda Dikit 200.000 Tapi ini cocok banget Buat long rank Buat Big game pun Juga oke sekali Tapi yang paling menonjol Untuk powernya Ini buat big game Buat buruan besar Buruan babi Juga oke sekali Meskipun kaliber Pake kaliber 4.5mm Oke Seperti itu ya teman-teman Untuk larasnya Ini menggunakan Laras standar Bumbara Bumbara itu Ya teman-teman Kalau kurang tahu Bumbara itu singkatan Dari Badan usaha Milik Masjid Baitur Rahman Jadi kalian Kalau beli ini Sekaligus langsung Ngamal ke masjid Ya teman-teman Jadi langsung Sodakoh Ini keuntungannya Sebagian milik Badan usaha Masjid Baitur Rahman Seperti itu ya teman-teman Jadi ini Kita Sambil membantu Masjid yang ada Di desa kami Kita buatkan usaha Dengan kita buatkan Nah senapan Seperti ini ya teman-teman Predator Bumbara Ada juga FX Bumbara pun Juga ada Seperti itu Untuk larasnya Menggunakan dari Bahan baja OD13 Alur 12 Panjangnya 60 cm juga Jarak ideal ini 50-60 meter Mantap banget Oke sekali Untuk tabungnya Ini menggunakan Tabung 500 cc Tabung Venom Kapasitas aman anginnya Ada di 2700-2800 PSI Mantap banget Oke sekali Nah untuk chambernya Teman-teman Ini sama Kayak tadi Menggunakan chamber Dural seri 6 Pembuatan semi-sensi Dalamannya masih menggunakan Dalaman baja Atau dural Seperti itu ya teman-teman Mantap banget Ini juga bisa dipakein Magazin Dan juga bisa dipakein Single shoot juga Mantap banget Tarikannya Udah menggunakan Tarikan seat lever Nah seperti ini powernya Bentar Udah yang ngunci Nah tadi Kena safety triggernya Nah ini fungsinya Safety trigger Tidak bisa ditembakkan Kalau didorong ke kiri Wah powernya Istimewa Wah Wah Teman-teman Mantap banget Oke sekali ya Nah ini powernya Mantap banget Dan untuk Poppernya Ini juga belum Popper lipat Popper GTR Bisa maju dan mundur Mantap banget Oke sekali Nah ini poppernya Popper GTR Bisa maju dan mundurkan juga Untuk hand gripnya pun Juga udah menggunakan Hand grip ori karet Di bawah sini pun Juga udah bisa dipakein Rail bipod Atau pakein bipod Sekaligus langsung Bisa Nah ada pegangan Sekidak tiganya Di bawah juga Nah untuk pengisian angin Sama Ada letaknya di Antara Sabungan chamber Dan juga Sabungan tabung Nah ini Pengisian anginnya Ada di sebelah sini Menggunakan mini kupler Jadi tinggal dijolokkan saja Ke selang Pompanya Nah untuk manometer Ada di sebelah kiri Ya teman-teman Nah ini manometernya Ada di sebelah kiri Kalian bisa lihat Tekanan anginnya Masih berapa Dan juga Nanti ngisinya Sampai berapa Yang penting Jangan sampai berlebihan Soalnya Kalau berlebihan Itu berbahaya Bagi sil yang ada Di dalam sini Soalnya Yang menahan angin Itu dari sil ya teman-teman Sil itu terbuat dari karet Ada masanya Kalau gak kuat menahan angin Nah itu bisa bocor Apalagi Cuaca panas Seperti ini Nah kalau dia kena panas Nah itu biasanya Akan robek ya teman-teman Soalnya Kalau sama panas Kayak gini Cuacanya Wah mantep banget Apalagi kalau kita kirim Sampai ke Kalimantan Sumatera Sulawesi Nah itu memang lama Di dalam Pasti dia kepanasan Kadang juga Agak lembab Nah jadi memang Rawan agak bocor Kalau sampai sana Tapi kita udah Mengantisipasi Kita isi anginnya Jangan banyak-banyak ya teman-teman Jadi kita isi dari sini Biasanya 1000 PSI 1500 Tapi kalau sampai sana Bocor Mohon maaf sekali Soalnya memang Cuacanya lagi begini ya teman-teman Lagi panas banget Jadi di dalam mobil Di dalam truk Di dalam packingan Nah itu Biasanya Memang terkena panas Biasanya hasilnya Agak robek Jadi bocor Seperti itu ya teman-teman Makanya kita Gak bakal kirim Senapan angin bocor Sampai sana itu Gak bakal ya teman-teman Apalagi ngaca Gak bakal kita kirim Soalnya dari sini Udah kita tes akurasinya juga Dan juga tes kebocoran Tapi kalau sampai sana Ada yang seperti itu Mohon maaf Memang Situasi di jalan Kita belum tahu juga ya teman-teman Bagaimana Ada goncangan-goncangan Dan juga Kepanasan Nah itu biasanya Hasilnya Yang copot Tapi tenang saja Hanya ada di CVA sodor Komplain Masih kita tanggepin Nah itu Di CVA sodor ya teman-teman Pasti kita Gak tanggung jawab Sampai Senapannya Lulus Tes akurasi Sampai sana Dan juga Sampai sana Bisa benar-benar Dipakai Pasti kita pandu Soalnya kemarin Ada kejadian Banyak dari toko-toko lain Komplain Eh gak ditanggepin Mau beli Seperpat dari sini Entah toko mana Kita gak berani menyebutkan Merganya Kita Tahu di dalam hati Ya teman-teman Nah itu enaknya kalian Ya teman-teman Komplain masih ditanggepin Disini Masih berlaku Garansinya pun Juga ada ya teman-teman Nah seperti itu Makanya bersyukur Kalian beli di CVA sodor Komplain masih Kita tanggepin Baik Bocor sedikit pun Ada juga Yang gak bisa Nyetel magajin Masih kita pandu Dari sini Ada juga Yang nyetel perdam Belum bisa Dari sini juga Kita pandu Yang penting Kalian sabar Kalian Jangan tergesa-gesa Jangan sampai Marah-marah Nah itu kita Nanggepinnya juga Enak Seperti itu Teman-teman Jadi Yang penting kalian sabar Memang Kebocoran Di senapan Itu hal wajar Ya teman-teman Soalnya Yang menahan angin Itu dari Karet Sil Yang terbuat dari karet Jadi Kalau Memang ada kebocoran Ya Harap dimaklumi Sudah kita Antisipasi juga Kita bawakan Skillnya juga Seperti itu Teman-teman Oke Lanjut lagi Ke bahas unitnya Untuk unit Bumbara ini Kita banderol Di harga cuci gudang Cukup 3.350.000 Rupiah saja Bonusnya Sudah meliputi tas Talisadang Ganual peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama STKS Perdam Sudah kita setel dari sini Magajin pun Sudah kita setel dari sini Mantep banget Oke sekali Stock ready Warna hitam Semuanya Nah itu Sedikit perbedaannya Memang agak simpel Perbedaannya cukup banyak Di power Nah powernya Memang agak lebih besar Predator Bumbara Kalau yang ini Predator Barakuda Cocok buat sekali Buat para pemula Yang pengen predator Soalnya powernya Gertakannya Belum sekencang Seperti Bumbara Kalau ini Buat para pemain-pemain Predator Bumbara Yang suka big game Cocok sekali Ya teman-teman Powernya Oke banget Mantap sekali Seperti itu ya teman-teman Penjelasan Tentang perbedaan Yunisna Panangin Boca Predator Barakuda X Sama Predator Bumbara Seperti itu Oke teman-teman Kita akhirin dulu Perjumpaan kita di video kali ini Pokoknya Jangan lupa di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Dan juga Jangan sampai Ketinggalan Harga promo Prome ini hanya berlaku Sampai akhir bulan Sampai tanggal 31 saja Oke Seperti itu Mantap banget Kita akhirin dulu Perjumpaan kita di video kali ini Pokoknya Jangan lupa di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Saya Rizky Jabul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular Salam setopis Salam judar dari Seyfesodor Toko Senapanangin terbesar Kedua di Indonesia Ingat Senapanangin Ingat Seyfesodor